Kira-kira proyek-proyek reverse edging ini sebenarnya bisa dikatakan scam nggak sih? Hampir sih. Kalau menurut, hampir. Agak susah juga mau ngatain itu nggak scam juga agak susah sebenarnya. Soalnya mau dibuktikan kayak apa juga, nggak ada measurement-nya. Soalnya kan masalah lifetime kan itu. Extension berapa tahun setelah treatment reverse edging gitu misalkan. Itu kan belum terbukti. Iya juga ya. Kita juga nggak bisa tahu umur kita pastinya berapa gitu ya. Jadi setelah kita melakukan treatment, yang bertambah berapa pun kita nggak bisa tahu ya. Halo dan selamat datang di Jasa Trenik Podcast. Bersama saya Punta dan rekan saya Miqta. Podcast yang akan membahas masalah-masalah berkeluh kesah di bidang EU Science. Ini apa, apa podcast ini? Jasa Trenik Podcast. Oh iya. Aku dengernya tadi kok Darwin Pest ya? Bukannya. Bukan. Salah kubing kalau. Kayaknya udah mulai menuan ya. Makanya nggak bisa. Cocok sekali. Soal bahasan kita kali ini. Jadi introduction-nya gini Miq. Saat ini kan lagi tren nih. Tren banget malah. Tren banget malah. Beberapa startup atau penelitian itu. Apa ya. Bertopik ya. Memiliki topik. Atau memiliki fokus di reverse aging. Entah dia itu mau menghentikan penuaan. Menjaga kerusakan sel yang dipatah. Atau yang lain-lain lah. Atau ada related dengan penyakit. Life extension lah ya intinya. Intinya untuk memperbancang angka hidup manusia yang makin lama ini. Kayaknya makin turun gitu. Tapi sebenarnya. Itu tren itu nggak cuma di startup coy. Iya maksudnya. Makanya aku kan tadi bilang. Penelitian, riset atau startup gitu kan. Iya iya iya. Maksudnya sekelas day-day saja. Pengennya reverse aging. Iya maksudnya. Kamu nanti riset. Iya mungkin mereka orang-orang ini mulai sadar nih. Kita nih makin tahun kok manusia nih. Lentan hidupnya makin menurun nih. Makin menurun. Tadinya. Yang tadinya tuh umum gitu. Ngeliat orang-orang usia 80 tahun. 90 tahun. Sekarang nih kayaknya. Orang sampai usia 70 tahun aja udah. Wow hebat sekali. Iya kan itu dikompres tuh sebenarnya masa hidupnya. Pencapaian yang dulu orang-orang dulu butuh berapa tahun. Sekarang anak-anak muda tuh udah. Kelihatan hebat-hebat. 20 tahun. Sukses di usia 20 tahun ya sekarang. Iya sekarang di usia 20 tahun. Mati di usia 40 tahun. Jangan gitu lah. 35 lah. Udah diberempuk. Sekarang kan banyak nih proyek-proyek terkait. Reverse aging nih. Salah satu. Salah dua sih. Salah dua yang paling ditarget. Dalam reverse aging ini kan. DNA methylation. Sama histone ya. Histone ya. Histone protein itu. Ya dua itu. Dua itu. Nah. Tapi. Tapi nih Mif ya. Secara. Secara. Apa namanya ya. Secara. Normalnya gitu ya. Secara normalnya kayak gitu. Kalaupun kita udah tau hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya. Di genetik sendiri itu kan kayaknya kita gak bisa ngubah-ngubah hal itu kan. Iya. Gak bisa reverse. Terutama soal ini kromosom kan ya. Iya. Fenomena kromosom itu gak bisa dibalikin kan. Soalnya sejak. Maksudnya sampai teknologi saat ini ya. Maksudnya sampai teknologi saat ini tuh. Apa namanya. Kelainan DNA. Bahkan kelainan kromosom kayak gitu. Gak ada obatnya kan. Gak bakal bisa. Gak bisa dihindari juga sih. Di apa. Di. Ditahan gitu. Tapi gak menyembuhkan. Soalnya. Ini gak sih. Kayak gitu-gitu sebenarnya juga bentuk adaptasi kita terhadap lingkungan gak sih. Iya. Iya. Makanya kalau kita men-stop itu. Bisa juga kita men-stop pengampuan adaptasi kita gak sih. Itu kewalahan. Coba kan. Yang ini kan. Yang kalau. Misalnya kita. Kocosnya DNA methylation ya kan. Yang trend ya. Iya. DNA methylation. Iya. Dihubungin dengan. RNA sequencing. Terus pakai micro array. Gitu kan. Untuk melihat. Iya. Usia sel. Iya. Usia selnya tuh. Apa. Usia biologi sel ya bukan. Biologi. Usia biologi sel. Mereka. Jadi. Memang. Memang. Beberapa. Mayoritas riset itu. Membuktikan bahwa. Adanya. DNA methylation. Banyak ditemukan itu. Justru. Apa. Mempertua. Mempertua ya bukan. Jadi. Mempertua. Umur sel. Jadi. Jadi. Apa. Secara. Secara. Apa. Secara. Pengertian. Umur. Lifetimenya sel itu. Urang. Iya. Semakin pede ya. Semakin banyak. Semakin banyak. Semakin banyak. Tapi. Itu. Cuman. Berpengaruh. Kalau di. Jurnal-jurnal. Riset-riset itu. Antara. 0, berapa persen. Sampai 4 persen. Bukannya itu kecil banget ya. Iya. Sangat kecil itu. 4 persen itu. Itu pun. Harus dibandingin. Sama. Jumlah. Persentase. Yang. Apa. G. Apa. CPG ya. CPG methylation. Yang ditemukan itu kan. CPG methylation. Iya. Ya. 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 Se-segimanapun kita. Merubah secara genetik. Tetap kita. Nggak bisa menegasikan. Faktor lingkungan itu sendiri. Nggak sih. Gimanapun kita. Kayak gitu. Iya. Benar. Bisa. Maksudnya. Dulu. Dulu. Dulu eranya. Orang itu berumur. Sampai 150. tahun dengan sekarang kan. Juga kondisinya. Udah beda jauh banget gitu. Jelas. Kan. Ya. Kita anggap aja. Kita anggap aja ini. Secara umum gitu kan. Radikal bebas. Tambah gede gitu kan. Iya. Padahal kita semua. Menyetujui nih. Bahwa radikal bebas itu. Mempercepat. Mutasi. Jadi. Iya. Wajar. Wajar kan. Iya. Sangat wajar. Wajar. Dulu kasus cancer kayaknya jarang gitu ke ini. Ke apa. Up gitu. Sekarang kayaknya ke up terus dimana-mana gitu kan. Cancer. Mana-mana. Ya itulah. Makanya. Nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak bo. Orang mungkin nganggapnya bodoh gitu ya. Atau. Nganggap pertanyaan ini pertanyaan skeptis gitu. Cuman aku mau bertanya nih. Gimana pendapatmu. Kira-kira project-project reverse edging ini sebenarnya bisa dikatain scam gak sih? Hampir sih. Kalau menurut hampir. Agak. Agak susah juga. Mau ngatain itu gak scam juga agak susah sebenarnya. Soalnya mau dibuktikan kayak apa juga. Gak ada measurementnya. Soalnya kan. Masalah lifetime kan itu. Iya. Extension berapa tahun setelah treatment reverse edging gitu. Belum misalkan. Itu kan belum terbukti. Iya juga ya. Kita juga gak bisa tahu. Umur kita pastinya berapa gitu ya. Jadi setelah kita melakukan treatment. Yang bertambah berapa pun kita gak bisa tahu ya. Iya. Tapi. Ya itulah. Tapi gini. Ini mungkin untuk pembenaran reverse edging. Reverse edging aku sih nganggapnya. Ya. Mayority scam sih. Cuman. Kalau untuk penelitian yang misalnya. Fokusnya di cancer. Apa kelainan genetik. Kayak gitu. Untuk nge-repress gen-gen tertentu. Yang bakal nyebabin misalnya. Autoimun dan yang lain-lain. Kayak gitu. Itu masih masuk akal menurut gue. Ya. Ya. Yang masih masuk akal. Cuman kalau sampai reverse edging gitu. Awet muda kayak gitu. Ya mungkin bisa gitu. Probabilitynya cuman berapa persen gitu. Terus pembuktiannya juga sulit. Jadi lebih kayak. Sekarang sih. Kalau ke cancer sama masalah penyakit itu kan targetnya jelas ya maksudnya. Itu kan kayak semacam global gitu. Itu kan memang bisa diukur gitu kan. Misalnya kita nge-repress. Apa. Express gen ini kayak gitu. Cancernya gimana gitu kan bisa kelihatan kayak gitu kan. Bisa kelihatan. Bisa ada messagingnya. Kalau reverse edging itu measurement problem gitu. Nah itu. Mungkin ini juga Beb. Ini mungkin teori konyol ya. Tapi mungkin benar. Walaupun gak tau ada yang buktiin apa enggak. Cuman. Kalau di dalam fisika kuantum kan ada istilah measurement problem gitu kan. Ketika kita mau mengukur suatu partikel itu. Itu nantinya ketika ditaruh alat pengukur dia partikel. Ketika dia enggak diamatin dia gelombang gitu kan. Ada mungkin enggak sih mutasi yang terjadi saat ini tuh. Karena semakin maju teknologi kan. Jadi kita ukur gitu. Iya. Iya mungkin enggak. Lah kan partikel itu kan penyusun dari senyawa-senyawa yang ada kan. Ada berapa macam partikel. Penyusun kimia segalipun. Ada berapa macam partikel itu ya nyusun senyawa-senyawa kimia yang ada di tubuh kita kan. Bahkan nyusun sampai kita jadi kayak gini ya. Semuanya nih partikel kan. Makin keseluruhan. Iya. Sekarang semakin tambah banyak ya. Semakin tambah banyak ya. Semakin teknologi itu maju. Tetapi bukti dari kemajuan itu malah ya itu tadi. Harapan hidup menurun. Ya itu. Mungkin ada mungkin gara-gara itu sih. Berarti ya measurement problem itu. Bekerja juga di apa di level cell. Level genetic level cell. Level kehidupan gitu ya. Iya bisa. Bisa aja. Soalnya gini. Mungkin. Mungkin ini enggak ada. Ini ilmiahnya mungkin enggak ada. Researchnya gitu. Enggak ada papernya gitu. Cuma dari sekian banyak kasus cancer yang teman-temanku atau keluarga terdekat alami gitu. Itu baru bertambah parah ketika ketahuan kalau itu cancer. Ya iya sih. Berarti ada kemungkinan measurement problem itu di. Terbekerja. Cuma logikanya kadang-kadang tuh ini. Orang yang ketahuan tambah parah tuh. Coba tahu lebih awal gitu kan. Nah itu juga. Tapi kan karena itu tadi Mie. Kalau kita secara umum di Indonesia ya. Mayoritas kan. Ya memang. Memang ada kemungkinan kalau ketahuan lebih cepat itu disembuhkan lebih mudah gitu ya. Karena belum parah gitu ya. Tapi kan ada ada ini kedua ya. Ada bukan kedua juga sih. Ada kemungkinan yang lain gitu. Kalau ada namanya hukum fisika kuantum tadi bekerja gitu ya. Iya. Iya itu sih. Tapi kan enggak banyak orang tahu Mie. Apa kayak gitu apa. Measure non problem itu. Kalau bukan orang fisika mah kayaknya. Gak bakal mulik-mulik masalah itu. Kebanyakan orang yang masuk ke biologi kayak gitu. Ke apa. Jalur yang berhubungan dengan biologi itu karena males ngitung. Karena males ketemu fisika. Bahkan fisika aja dihilangin. Gimana sih. Ya itulah. Dan di beberapa fenomena medis kan. Hal-hal yang berat itu bahkan diobati sama placebo aja. Betar. Iya loh. Masalahnya di daerah sekitar itu kayak gitu ada. Banyak gitu sih. Malah-malah ditanamkan buat dilupakan aja gitu kan sebenarnya di situ. Gak usah dirasain. Sakitnya gak usah dirasain gitu ya. Lihat kan zaman dulu banget kan itu. Sakitnya gak usah dirasain gitu. Sisu tuh gak usah ngukur soalnya. Dihelang sendiri. Gak diamatin ya. Gak diamatin. Gak diamatin. Tapi kan ada proyek misalnya kayak farmakogenomik ya. Farmakogenomik itu kan cukup. Menurutku itu cukup. Apa namanya. Aplicable lah. Karena makin kesini kan. Kamu ngerasa gak makin kesini tuh alergi tuh makin banyak. Iya. Bahkan yang awalnya tuh gak dialergiin itu alergi. Banyak-banyak. Ya itu yang kemarin yang kita pernah ngomongin apa sih terakhir itu. Gluten. 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 Ya. Mungkin banyak yang gak lebih gluten. Iya. Itulah. Padahal. Ya kayak. Kayak ini kan. Kayak dulu kan kayaknya. Aku doang nih. Alergi seafood gitu. Alergi susu gitu. Alergi keringat gitu. Tapi waktu kesini. Kayaknya enggak deh. Seorang juga jadi kayaknya. Banyak temennya ternyata. Ternyata udah banyak temennya. Ternyata udah banyak temennya. Calah-calah kamu yang menyebarkan itu. Wah itu juga. Tapi kan pada saat itu aku belum menyebar benih. Ya sekarang. Itulah itu. Tapi ya itu sih. Mungkin dari sisi bisnis itu cukup seksi tetap. Oh iya sih. Soalnya. Soalnya kalau orang-orang kayak Jeff Bezos gitu kan. Udah bingung juga duit buat ngapain kan ya. Penting hidup lebih panjang aja. Iya juga sih. Soalnya kebanyakan orang-orang zaman sekarang kan. Ini apa. Biasanya tuh baru punya duit banyak. Usia 30-an gitu kan. Padahal rentan hidupnya 50 gitu misalnya. Tinggal 20 tahun gitu kan. Aduh harus sepanjangin nih. Kurang asing. Iya kan. Iya sih. Masuk akal. Dulu aja kayak. Kasi aja logonya tua baru ini. Nama baru sukses kan itu. Sekarang ini. Suksesnya di usia muda tapi gak nyampe tua. Cuman. Aduh. Gelap. Gelap. Istilah. Tapi sebenarnya dibanding ya itu tadi sih bisnis ya ya. Tetap ke bisnis ya. Soalnya. Kalau ke bisnis tetap belum seksi tuh. Seksi banget sih bisnis. Karena ya orang ketakutan orang itu ya. Jadi Tuhan. Kematian gitu ya. Itu ketakutan semua orang sih. Karena itu pasti gitu ya. Iya. Ya rumah sakit dokter kan jualnya ini. Ketakutan. Jualannya. Ya itu sih. Takut lagi. Jadi cukup seksi sih emang. Jadi orang. Tapi ada ini sih. Ada yang oke juga sih. Dari proyek. Proyek reverse aging ini. Walaupun jadinya keluar dari proyek reverse agingnya. Tapi jadi tahu beberapa gen yang tadinya enggak ke ini. Enggak apa enggak ter amati lah ya. Enggak kita aware gitu ya. Beberapa gen yang enggak kita aware itu. Jadinya. Oh tau oh itu. Bakal diturunkan kayak gitu. Dan menyebabkan misalnya peningkatan resiko autoimun atau segala macem gitu. Karena kan pada dasarnya gen kita semua. Semua eukaryotik ini kan dari. Terkumpulnya tuh terbentuknya dari potongan virus, bakteri. Dari puzzle. Dari puzzle. Jadi ya mungkin. Mungkin kita bakal kembali ke ini lagi. Single cell lagi. Kalau reverse aging, aging, aging. Reverse terus, reverse terus. Nanti kita balik. Kasih itu gimana? Iya. Tau-tau udah independen misalnya. Iya. Jadi enggak bisa menikmati hidup juga kan. Hujur-hujur ya. Independence Day pada ini memersedekakan diri masing-masing. Boi, memersedekakan. Itu reverse aging yang kebablasan ya. Bahkan sampai ke asal-usul cell ya. Dia nge-reverse sampai ke asal-usul kehidupan. Dulu blog. Gitu lah. Ya, tapi ya cukup seksi. Jadi siapa yang mau nge-invest, ya itu ladang yang basah. Karena gak perlu nge-clip. Gak bisa diukur masalahnya. Gak bisa diukur. Kalau dibilang scam juga gak bisa dibilang 100% scam. Karena ada risetnya. Bisa dibuktikan terbalik secara ilmiah. Tapi gak bisa diukur. Benar gitu doang. Gak bisa di-measure. Ini beneran reverse. Ya, mungkin itu dululah pembahasan Jasad Renik Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di Jasad Renik Podcast episode berikutnya. Saya Punta dan rekan saya... Punta, yuk. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa.